I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more Dilansir FC Inter 1908.it, Hakim olahraga Italia telah memutuskan untuk memberikan denda kepada Inter dan Roma atas apa yang terjadi pada pertandingan Inter versus Roma pekan lalu. Berikut bunyi putusan Hakim tersebut, denda 5.000 euro kepada Inter karena supporternya yang sepanjang pertandingan menyanyikan lagu-lagu yang menghina pemain dari tim lawan. Denda sebesar 3.000 euro kepada Roma karena menunda dimulainya babak kedua secara tidak wajar sekitar 3 menit. Berdasarkan bunyi putusan tersebut, tidak ada denda untuk Inter yang diakibatkan oleh bunyi peluit. FCinternews.it melaporkan bahwa Desember akan menjadi bulan di mana kita akan kembali membicarakan masa depan Lucien Agume yang terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni tahun 2025. Di bursa transfer musim panas lalu, ada minat baik dari Italia maupun dari luar Italia untuk Agume, namun pada akhirnya dia tetap bertahan di Inter dan dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan Nerazzurri. Ada dua opsi yang tersisa untuk Agume, yaitu dipinjamkan ke klub Italia lainnya untuk terus tumbuh dan matang, atau transfer ke klub luar Italia yang ingin berinvestasi pada gelandang asal Perancis tersebut. Dilansir FCinternews.it, Bologna akan menjadi lawan Inter di babak 16 besar Coppa Italia. Tim asuhan Thiago Motta itu mendapatkan tiket ke babak berikutnya berkat kemenangan 2-0 atas Hellas Verona dengan 10 pemain di seperempat jam terakhir pertandingan karena kartu merah serdar. Inter dan Bologna akan bertanding pada hari Rabu 20 Desember di San Siro. Ini akan menjadi pertandingan satu kali, siapapun yang menang akan melaju ke perempat final. Kepada TV Play, Mario Balotelli mengatakan, antara Juve, Napoli, dan Milan merupakan tantangan yang bagus untuk mencapai posisi kedua, jika mereka berhasil mengungguli Inter, itu bagus untuk mereka. Namun saat ini, Inter menurut saya menjadi tim yang lebih unggul dibandingkan tim lain. Tidak benar bahwa serangan Juventus lebih baik dari Inter, Saya bermain dengan Turam ketika dia masih muda, dan dia tidak sekuat itu, dia banyak berkembang. Untuk bakat dan kualitas di lapangan, dibandingkan Lukaku, saya memilih Turam. Namun, atas apa yang mereka lakukan di lapangan, kita harus menyebut Lukaku. Kepada Tuto Mercato Web, mantan keeper Milan dan Genoa Simone Braglia memberikan perbandingan antara Mike Maignan dan Jan Sommer dengan mengatakan, mereka adalah dua penjaga gawang yang memiliki nilai yang sama. Dari sudut pandang kepraktisan dan keekonomian permainan, Jan Sommer lebih bersifat kuno. Mike Maignan lebih lengkap dari sudut pandang modern. Sulit untuk memilih salah satu dari keduanya.